PEMIRSA 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 J проект PEMIRSA J information PEMIRSA 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 Akan selalu menempuh jalan orang yang dicintainya Mengikuti langkah-langkahnya Menjalankan sunnahnya Dan mengambil petunjuknya Karena mencintai tidak cukup hanya dengan menyayangi Tanpa mengikuti ajaran dan agama yang dibawa oleh Nabi SAW Contohnya adalah Paman Baginda Nabi SAW Abu Talib Yang sangat mencintai beliau Namun tidak bisa bersamanya di akhirat Karena ia tidak mengikuti Nabi SAW dalam keimanan dan petunjuk Siapa yang ingin bersama orang yang dicintainya Ia harus menempuh jalan orang tersebut Pemirsa Salah satu bentuk paling mudah untuk menunjukkan cinta kepada Nabi SAW Adalah lantunan solawat Sahabat Abdullah bin Mas'ud R.A.W. berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Manusia yang paling utama denganku hari kiamat Kela adalah yang paling banyak bersolawat atasku Hadith Riwayat Bukhari dan Tirmizi Al-Munawi R.A.W. menjelaskan Orang yang paling dekat kepadaku dan paling dimuliakan dengan syafa'aku Serta paling berhak terhadap limpahan kebaikan-kebaikan Dan dihindarkan dari keburukan-keburukan pada hari kiamat adalah Yang bersolawat Dan tidak ada surga tanpa ahlak mulia Dari Jabir R.A.W. bersabda Sesungguhnya orang yang paling saya cintai Dan paling dekat majlisnya denganku Di antara kalian di hari kiamat gelap Di surga adalah yang paling baik ahlaknya Hadith Riwayat Tirmizi Terakhir Jika ingin dekat dengan Nabi SAW di surga Jangan pernah lelah untuk berdoa Hal ini berdasarkan apa yang diminta Rabiah kepada Nabi SAW Agar beliau mendoakannya untuk menemani dia di surga Juga doa yang dipanjarkan Ibn Mas'ud R.A.W. Ya Allah saya meminta kepadamu keimanan yang tidak akan berubah dengan kemurtadan Kenikmatan yang tidak putus Dan aku memohon kepadamu agar menjadi pendamping Muhammad SAW Di derajat tertinggi dari surga yang kekal Hadith Riwayat Ahmad Doa ini bagian tawakal hamba Dalam mengusahakan sebab-sebab Supaya bisa bersama Rasulullah SAW di surga Perlu dicata Menunjukkan rasa cinta Tidak harus berlebihan dengan menambah-nambah ajaran Nabi SAW Karena dengan cara seperti ini justru kelak semakin menjauhkan kita dari Nabi SAW Bahkan para malaikat akan mengusir orang-orang mu'min yang menambah-nambah ajaran Nabi Saat di Padang Masyar nanti Sahabat Abu Hurrah R.A.W. mengisahkan Pada suatu hari Nabi SAW mendatangi kuburan Lalu beliau mengucapkan salam Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian Wahai penghuni kuburan dari kaum mu'minin Dan kami insya Allah pasti akan menyusul kalian Selanjutnya beliau bersabda Aku sangat berharap untuk dapat melihat saudara-saudaraku Mendengar ucapan ini para sahabat keheranan Sehingga mereka bertanya Bukankah kami adalah saudara-saudaramu Wahai Rasulullah Rasulullah menjawab Kalian adalah sahabat-sahabatku Sedang saudara-saudaraku adalah umatku yang akan datang kelar Kembali para sahabat bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana engkau dapat mengenali umatmu yang sampai saat ini belum terlahir Beliau menjawab Menurut pendapat kalian Andai ada orang yang memiliki kuda yang didahi Dan ujung-ujung kakinya berwarna putih Dan kuda itu berada di tengah-tengah kuda-kuda lainnya Yang berwarna hitam legam Tidakkah orang itu dapat mengenali kudanya? Para sahabat menjawab Tentu saja orang itu dengan mudah mengenali kudanya Maka Rasulullah menimpali jawaban mereka dengan bersabda Sejatinya umatku pada hari kiamat akan datang dalam kondisi wajah Dan ujung-ujung tangan dan kakinya bersinar Pertanda mereka berhutu semasa hidupnya di dunia Aku akan menanti umatku di pinggir telagaku di alam Mahsyar Dan ketahuilah bahwa akan ada dari umatku yang diusir oleh malaikat Sebagaimana seekor ontai yang tersesat dari pemiliknya Dan mendatangi tempat minum milik orang lain Sehingga ia pun diusir Melihat sebagian orang yang memiliki tanda-tanda pernah berhutu Maka aku memanggil mereka Kemalilah Namun para malaikat yang mengusir mereka berkata Sejatinya mereka sepeninggalmu telah merubah-rubah ajaranmu Mendapat penjelasan semacam ini Maka Rasulullah berkata Menjauhlah Menjauhlah wahai orang-orang yang sepeninggalku Merubah-rubah ajaranku Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Ya Allah Jadikanlah kami orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW Pada hari kiamat gelap Amin Selain berkat sujud Rasulullah SAW Juga menjamin orang tua Yang mampu mendidik dan menjaga anak perempuannya Bisa hidup bersama beliau di surga Beliau bersabda Barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa Maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku Sahabat Anas bin Malik berkata Nabi menggabungkan jari-jari jemari beliau Hadith Riwayat Muslim Yang dimaksud dengan mengayomi anak perempuan adalah Menunaikan hak-hak mereka Seperti makan, pakaian, pendidikan, dan lain-lain Terdapat ganjaran yang besar bagi orang tua yang mengayomi anak perempuan mereka Berupa nikmat surga Terhalangi dari siksa api neraka Dan kedekatan bersama Nabi SAW Di akhirat Ibunda Aisyah R.A. menuturkan Ada seorang wanita yang datang menemuiku dengan membawa dua anak perempuannya Dia meminta-minta kepadaku Namun aku tidak mempunyai apapun kecuali satu buah kurma Lalu aku berikan sebuah kurma tersebut untuknya Wanita itu menerima kurma tersebut dan membaginya menjadi dua untuk diberikan kepada kedua anaknya Sementara dia sendiri tidak ikut memakannya Kemudian wanita itu bangkit dan keluar bersama anaknya Dan setelah itu Nabi SAW datang dan aku ceritakan peristiwa tadi kepada beliau Maka Nabi SAW bersabda Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan Kemudian dia berbuat baik kepada mereka Maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka Hadith Riwayat Muslim Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan Hadith ini menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan Memberi nafkah kepada mereka Serta bersabar dalam mengurus seluruh urusan mereka Anak perempuan merupakan ujian bagi orang tua Sebagian orang tidak suka dengan kehadiran anak perempuan Dan sangat bergembira ketika memiliki anak laki-laki Oleh karena itu kehadiran anak-anak perempuan dianggap sebagai ujian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!